Cuma menjelaskan, mengurutkan saja. Sekarang kita ingin buat satu elemen list bernama list 1. Jadi list 1 itu list dengan cuma satu elemen saja. Dan simpan ke dalam new list, list 2. List 2 sama dengan list 1. Ubah, kondi elemen list 1, list 1 0 sama dengan 2, print list 2 sama dengan 2, hasilnya 2. Jadi list 1 hasilnya 1. Kalau list 2 sama dengan list 1 di sini, ini artinya list 2 itu menunjuk ke data yang sama dengan list 1. Sehingga ketika list 1 datanya diubah, list 2 juga ikut berubah. Ketika list 1 isinya diubah, list 2 juga ikut berubah. Maksudnya gitu. Jadi list 2 sama dengan list 1 itu meng-copy nama array, tetapi tidak isinya. Jadi yang di-copy adalah namanya, bukan isinya. Sehingga list 1 dan list 2 itu menunjuk ke data yang sama. Ketika 1 diubah, yang lainnya juga ikut berubah. Jadi hati-hati dengan list. Jadi kita tidak meng-copy isinya, tetapi yang di-copy adalah namanya. Lalu bagaimana kalau kita ingin meng-copy isinya? Satu-satu. Ini memotong list. Kita ingin membagi list. Misalnya, ini cara supaya tadi, kalau kita ingin meng-copy list, meng-copy list seperti ini. Jadi list 1 sama kayak tadi. Sekarang kita copy isinya. Kalau tadi kan tanpa list 2 sama dengan list 1. Sekarang ditambahin kolosiko titik 2 ini isinya. Titik 2 itu berarti dari awal hingga akhir. Ketika list 1 kita ubah, nilainya list 2 tidak berubah. List 2 tetap 1. Kita cek outputnya. List 2 tetap 1. Ini meng-copy dari 1 hingga 3. Indeks ke-1 hingga indeks ke-3. Indeks ke-1. Kalau dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 3, 8, 6, 4. Sorry. 3-nya tidak ikut. Jadi 1 dan 2 saja. 8 dan 6 saja. Ini saya sering kali keliru. Yang angka terakhir tidak diikutkan. Maka dapetnya adalah 8 dan 6 saja. Itu berarti meng-copy isi list. Meng-copy isi list. Kalau pakai indeks negatif, berarti hitungnya dari kanan. Misalnya kayak gini, new list sama dengan my list 1.2-1. Indeks ke-1 dimulai dari kanan. Start-nya itu elemen pertama. End-nya itu adalah indeks dari elemen pertama yang tidak masuk ke dalam. Misalnya, 1-nya itu 8. Kalau minus 1 itu indeks dari kanan. Hitung dari kanan. Minus 1 itu adalah yang ini. Maka 8-64 hasilnya. Kalau dari minus 1 hingga 1, tidak ada kosong. Karena minus 1 di sebelah kanan, satunya di sebelah kiri. Itu cara memotong indeks. Jadi, membagi-bagi list. Kalau titik 2N itu dari awal hingga akhir. Atau dari awal itu 0 sampai akhirnya. Karena kita enggak tahu akhirnya berapa. Maka kita bisa gunakan kata kunci atau keyword N. Karena kita enggak tahu datanya ada berapa. Apakah 100 atau 10. Maka data yang terakhir berapa? Kita gunakan keyword N. Menunjuk ke data yang terakhir. Kalau 3.2 itu berarti dimulai dari 3 sampai selesai. 3.2 itu dimulai dari 3 sampai selesai. Kalau start, titik 2 itu berarti mulai dari start hingga selesai. Tadi ada kalau titik 2N berarti dari awal hingga selesai. ini membagi list digabungkan dengan Dell. Dell My List 1 sampai 3. Jadi, kalau tadi Dell cuma menghapus satu elemen. Kalau kita menghapus beberapa elemen bisa kayak gini. Menghapus elemen indeks ke-1 dan indeks ke-2. 8 dan 6 dihapus. Maka hasilnya adalah 10, 4, 2. Kalau menghapus semua kayak gini. Dell My List 2. Hasilnya adalah list kosong. Kalau Dell My List saja tidak diikuti kurung siku seperti ini, maka yang di Dell adalah My List-nya. Kalau yang pakai kurung siku, yang di Dell adalah yang dihapus adalah isinya. sehingga akan menghasilkan list yang kosong. Kalau ini yang di Dell adalah list-nya. Sehingga list-nya hilang. Ini kalau dijalankan, dia akan memberikan pesan error. Jadi My List tidak didefinisikan. Wall Smith sudah didefinisikan di sini. Tapi ketika di Dell, dia hilang. Maka tidak didefinisikan di sini. Karena sudah hilang. Beda dengan yang ini, yang atas. Kalau di atas ini menghapus isinya. Maka kalau di print, hasilnya adalah list kosong. Uji keanggotaan, ada in dan ada not in. 5 in my list, ini apa? Bukah true atau false. 5 in my list berarti false. 5 not in my list, true. 12 in my list, true. Ada 2 plus, true. Uji keanggotaan. Ini contoh program pakai list. List sering sekali dipakai di Python. Kita akan sering jumpai list. Apalagi kalau nanti Anda masuk ke program pakai machine learning, pakai neural network. Itu pasti pakai list banyak. Ini juga contoh program lagi. Pakai list bisa dipajar sendiri, disoba sendiri. Operasi pakai list, ini bisa disoba sendiri nanti. Ini sudah jam 8. Kita masuk saja ke... Ini biasanya ada...